Setelah dimodifikasi di bengkel kita, seperti apa hasilnya Pak? Ya, daripada kita tuker tambah mobil, mending kita kesini ya pekerjaannya rapi. Daripada kita tuker tambah dengan beratur 100 juta, hanya ke bengkelnya Kobian kita bisa menghemat. Ya puas, 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 mantap. Cuman agak lama sih kemarin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 melakukan perubahan generasi NH20 Alphard tahun 2008-2010 ataupun tahun 2012 kita update menjadi versi yang terbaru sama kalau Fairfire juga dia ada perubahan di bagian engine hood vendor headlamp serta di bagian bumper nah perpat yang kita tawarkan ini adalah perpat yang dimana plug-and-play jadi teman-teman one day pengen di standarin lagi itu tidak bisa melakukan kerusakan bodi tersebut jadi bodi originalnya saya nggak pernah kotak-kotik saya tidak pernah sentuh jadi ini sangat aman nah seperti itu modifikasi yang harusnya kita melakukan pengerjaan secara safety dan juga yang dimana modifikasi pun juga yang bener-bener tekstur lekukan semua tingkat kerapihan semua terlihat dari profesional ketika sudah selesai kita melakukan pemasangannya ya Nah kalau misalkan versi seperti ini ya ini juga cukup simpel jadi tidak ada melakukan perubahan yang dimana juga harganya pun juga tidak semahal untuk melakukan perubahan secara ekstrim menjadi versi tahun 2020 dan ini hanyalah menggantikan bagian bumper depan grill dan juga nanti kita kasih listrum di bagian kap mesin serta di bagian bumper belakang yang tadi kita lihat ya kalau untuk ini semua sudah paketan kalau untuk headlamp tidak diganti karena headlamp nya ini masih bisa kita pasangin karena ini didesain versi bumper ZG untuk versi generasi Velfire yang pertama yah nah ini juga ada lampu berwarna biru ini melambangkan versi grill keluaran dari model lista pokoknya bener-bener rapi cakep serta luar biasa nah ini ini juga ada kedudukan untuk di bagian kamera depan nah kamera depan ini kalau misalkan teman-teman yang versinya sudah ada kamera nanti dia sudah ada disediakan tapi kalau misalkan tidak ada kameranya ya kita nggak bolongin jadi modelnya seperti ini ya Nah kita lanjut nanti kita akan bincang-bincang kepada bapaknya kita sedang melakukan project pengerjaan apa nah ini ada mobil Velfire warna putih nah Velfire putih ini jadi kita sedang melakukan pengerjaan mobil Alphard yang warna eh Alphard lagi Velfire yang hitam itu mobil si putih ini datang untuk melakukan perubahan menjadi versi yang seperti sana nah nanti kita akan lihat juga nah ini saat ini sedang melakukan perakitan dulu sedikit di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat dan nanti kita akan lihat juga video hasil akhirnya baik si warna hitam dan juga si warna putih tapi ini lumayan cukup jauh guys customer saya datang dari Pekalongan ya bener ya nah Pekalongan jadi memang di bengkel kita banyak customer luar kota Pekalongan Surabaya mana lagi ya Madura terus Semarang Tegal ya pokoknya kalau di luar-luar Jawa hampir mereka selalu datang tempat kita kalau untuk disana lagi ada kiriman ke Medan ke Makassar ke Kalimantan Wah pokoknya banyak lainnya ini salah satu mobil dari Kalimantan yang sedang kita melakukan pengerjaannya untuk mobil LC tetap progress ya Nah langsung yuk kita bincang-bincang kepada si Bapak gimana kabar Pak baik baik ya Pak ya Nah Pak Luf ini eh bagaimana melihat hasil pengerjaan mobil kesayangannya setelah dimodifikasi di bengkel kita seperti apa hasilnya Pak ya daripada kita tuker tambah mobil mending kita kesini ya pengennya pekerjaannya rapi cuman agak lama sih kemarin oh gitu Pak lamanya kenapa nih Pak kalau boleh kita tadi Pak kita tadinya mau tak pakai hari Senin ternyata lip hari Minggunya katanya libur jadi nambah satu hari jadinya ya semuanya nggak bisa dipakai tapi secara prinsip daripada kita tuker tambah dengan beratur 100 juta hanya ke apa bengkelnya kobian kita bisa menghemat dan kita masih punya mobil kesayangan kita yang notabene kita rawat sebelumnya cuman berubah bodi menjadi lebih baru nah itu jadi penampilan harus baru ya Pak ya Nah tadi ngomong-ngomong tentang soal waktu ya kembali lagi eh kemarin Bapak masukin kalau nggak salah di hari Kamis ya nah Bapaknya minta nih di hari Senin bisa nggak selesai nah tapi kita melakukan pengerjaan secara SOP kita hari Senin ya nggak bisa karena kita nggak mau melakukan pengerjaan secara terburu-buru ya Pak ya Nah jadi kita memberikan waktu yang supaya dimana hasilnya terbaik ya ya Pak ya jadi puas nggak Pak ya puas-puas-puas mantap-mantap guys Bapaknya puas Oke Pak Lufi makasih banyak ya sudah mempercayai bengkel Bian Bodekit ditunggu juga untuk mobil-mobil berikutnya Bapak nih juragan mobil-mobil banyak guys Oke guys nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil tata seluruhannya dan jangan lupa di subscribe dan juga di komen hasilnya seperti apa dan di share temen juga yang mungkin teman saudara kerabat yang ingin melakukan modifikasi dan ingin-ingin konsultasi juga nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau di nomor ini nanti langsung hubungin aja langsung kita respon secara lebih cepat Oke see you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati